Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Saya yanda fitriyasa, atau bisa saya yanda Hai, kembali lagi di channel youtube aku Dan kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul Saat mendaftar menjadi cabin crew Qatar Airways Jadi ternyata banyak banget yang mengalami kendala ini Saat apply, sudah di submit, sudah isi panjang lebar Di semua kolom-kolom yang tersedia waktu kalian mendaftar Tapi pas di submit, sudah tidak ada jejak, tidak ada notifikasi, tidak dapat email Jadi tidak ada pemberitahuan apa-apa Dan kita tidak bisa ngecek juga apakah CV kita itu diterima atau tidak Jadi ini guys, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba apply juga Karena aku ingin tahu kenapa sih emang benar yang tidak bisa Jadi akhirnya aku coba-coba apply juga Dan memang aku juga mengalami kendala yang sama Walaupun aku cuma apply-nya cuma untuk melihat kenapa ya Jadi aku bukan apply untuk serius untuk menjadi cabin crew-nya beneran Tapi aku ingin tahu aja Jadi akhirnya pas aku apply Satu kali, yang pertama kali banget Tidak ada notifikasi apapun Nah terus akhirnya aku tunggu sampai 24 jam Terus ada beberapa ex-cabin crew Qatar yang memang membahas biasanya kayak gitu terjadi Terus nanti tunggu 24 jam, nanti ada email Tapi ternyata itu nggak terjadi juga sama aku Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba cara lain Jangan coba di browser yang sama gitu Jadi akhirnya aku coba di browser yang berbeda Dan ternyata setelah aku coba di browser yang berbeda Tadinya kan aku pakai google chrome Nah aku ganti pakai firefox Tapi tetap aja nggak bisa gitu Terus akhirnya aku bingung kenapa ya gitu Nah ternyata aku tahu nih kenapa Karena aku memang isinya itu pengen Coba-coba aja pengen ngasih tau kalian gimana cara apply-nya gitu Jadi aku jawab dengan lengkap Kayak contohnya disitu ada bagian salary expectation aku berapa Disitu aku lengkapin aku nggak isi sama sekali Karena memang nggak ada tanda bintang itu kan Jadi memang nggak diharuskan untuk isi gitu Akhirnya aku mikir udah percobaan kesekian kali Akhirnya aku cobain tulis selengkap-selengkapnya Misalnya salary expectation aku berapa Aku tulis semuanya disitu Jadi aku kasih tau dulu aku sebelumnya Pas kerja di maskapai aku sebelumnya Aku berapa penghasilannya gitu Aku tulis terus ekspektasi aku untuk di maskapai Qatar ini berapa gitu Jadi aku tulis lengkap-selengkap itu Baru akhirnya aku submit Dan pada saat itu aku sudah pakai browsernya itu firefox gitu Jadi bukan google chrome lagi Nah yaudah akhirnya setelah semuanya itu Aku fill out bener-bener full Pas aku klik ternyata bener guys Ke submit dan hasilnya ada tulisan thank you yang seperti ini Kalau kalian udah dapetin notifikasi seperti ini Berarti kemungkinan besar CV dan lamaran kalian ini udah diterima oleh sistem Selanjutnya nanti kalian akan dapet email Kalau kalian cuma ngeliat notifikasi seperti ini di akhir setelah kalian submit Berarti itu kemungkinan besar CV kalian belum keterima gitu Pendaftaran kalian belum keterima sama sistem Jadi intinya sih menurut aku lebih baik kalian isi bener-bener selengkap-lengkapnya dan seakurat mungkin Karena ini kan tujuannya untuk membuat Tim rekrutmen itu tertarik dengan diri kalian gitu ya Nah jadi kalau bisa kalian tonjolkan semua yang kalian bisa Dan setelah kalian udah selesai nih Udah tersubmit, udah dapet ke notifikasi Nanti karena tinggal tunggu emailnya Oke sekian dulu dari aku Once again thank you so much for watching guys And see you on my next video Bye bye